Halo semua kembali lagi channel Tian Chris ya kali ini aku melanjutkan lagi pertolongannya di ARK survei kola sanded jadi kali ini kita bakal itu ya crafting crafting lagi kita coba crafting industrial grinder terus habis itu kita bakal coba keliling di sekitar kita siapa tahu ada dino bagus untuk yang bisa kita timing yuk langsung saja nggak perlu lama-lama sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru kita langsung saja kita crafting industrial forts kita coba crafting juga bagaimana item-itemnya yang bisa kita kumpulkan berapa banyak gitu ya ini kita bakal lihat aku juga sudah itu sih teman-teman udah cari obsidian nah ini tinggal kita crafting saja sudah lengkap kok tinggal lang crafting dan aku crafting industrial grill untuk masak daging gitu dan ini yang lainnya mungkin belum ya teman-teman ya teman-teman ya nantilah untuk yang seperti chemistry bench atau yang lainnya itu belum nanti saja di next video kita bakal crafting nah ini kita atur saja untuk penempatannya ini ya apa industrial forts kita bakal taruh di tengah-tengah saja teman-teman soalnya ini kita taruh di pinggir kagak bisa nih tuh kalian bisa lihat ya kagak bisa sama sekali nih ya dan nanti kita bakal taruh di bagian tengah tuh kalian bisa lihat kalau kita taruh di sini tuh masih seperti ini teman-teman masih ada lubangnya jadi kita ambil saja sini kita ambil terus kita kasih pagar di situ bentar kita crafting pagar ini kita ambil itu ya ambil stone ambil touch dan juga ambil wood teman-teman soalnya itu ya apa namanya kagak bisa Pak bener-bener deh bentar kita ambil dulu nih kita ambil stone dulu terus kita bakal ambil touch touch juga touch terus habis itu wood mana nih woodnya nih bener-bener dah dah kok kagak ada woodnya ini bukan wood Pak tuh nah ini dia woodnya nah sudah ya kita bakal ambil touch juga ini kita ambil terus kita bakal crafting mana nih stone 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 kita tulis saja biar nggak lama-lama nah ini kita kita crafting saja kita crafting saja dulu nih kita crafting dan kita bakal tunggu sampai craftingnya selesai cuman bentar doang ini tuh ini sudah kelar terus sisanya kita bakal itu ya kita taruh ya di sini ya sisanya seperti ini wood terus tonenya sudah nggak ada sih habis sih tuh kagak ada habis nah ini kita langsung pasang saja teman-teman kita pasang di bagian sebelah sini saja di tengah-tengah itu kita kasih pagar nanti nah ini kita ganti kita tekan R ya kita tekan R supaya bisa ganti nah seperti ini kita kasih pagar lihat seperti ini tuh ini tuh ini juga terus ini dan ini juga ini sudah ya sudah cuman 4 aja ternyata enggak 5 terus habis itu ini industrial Ford nya kita taruh di bagian tengah-tengah dekat pagar lah intinya lah ya kita kita atur dulu posisinya teman-teman kita atur dulu biar penempatannya itu enak gitu biar lurus ini kita atur posisinya teman-teman ini kita atur seperti ini saja ya teman-teman nah ini sudah nih teman-teman nih wah mantep banget gua cocok nih kita taruh di bagian tengah-tengah seperti ini enak cuman kita belum pindahin ya apa ya belum pindahin seperti apa namanya metal terus yang lainnya kita taruh di bagian sebelah itu tadi industrial Ford soalnya ini terlalu banyak dan terlalu berat untuk membawanya Pak bener-bener dah agak bisa kita bawa satu persatu itu susah banget apalagi kita taruh kedua juga agak susah ya mungkin kita atur itu saja lah ya kita atur posisinya biar apa namanya offline nanti ya kita atur semua kita taruh metalnya ke industrial Ford biar enggak terlalu lama biar kita bisa langsung cari dino gitu sih aku pengennya gitu lagian aku juga sudah itu juga grinding apa namanya seperti obsidian terus dan yang lainnya juga sudah aku apa namanya grinding grinding atau cari-cari di offline soalnya kalau kita cari langsung record itu terlalu lama bener-bener dah bisa-bisa sangat panjang gitu videonya nih udah kita taruh di bagian sebelah sini dikit aja enggak usah banyak-banyak enggak usah terlalu banyak-banyak soalnya banyak banget Pak bener-bener dah ini sudah ya kita taruh di sini aku juga belum itu ya crafting chemistry bench jadi ya nanti saja lah ya di next video kita bakal coba crafting crafting item yang penting gitu buat kita bisa crafting nya itu mudah banget gitu nggak nunggu lama gitu kan buat kayak crafting dan powder terus crafting apa itu narkotik itu biar lebih mudah teman-teman biar mudah banget lah intinya ya mungkin di next kita bakal coba coba cari reks ya Pak ya soalnya nanti kan juga pasti kita bakal lawan boss juga dan persiapan gitu nanti kita coba cari dua reks jadi sepasang gitu ya semoga aja ketemu sih semoga aja di dekat-dekat best kita biar kita nggak jauh-jauh amat gitu ya soalnya kan emang jauh tapi kan kita punya itu kan cryopod kan jadi kalau kita sudah apa namanya timing kita masukkan situ tapi ya gitu tempatnya kan jauh butuh perjalanan yang jauh banget gitu mending di dekat-dekat kita gunung Griffin atau gunung-gunung yang gunung metal itu yang banyak itu yang biasanya spawn giganoto itu nah itu semoga aja ada di situ sih semoga aja nanti ini bednya kita taruh sini teman-teman tadi aku ambil ya untuk menempatkan ini si apa namanya si industrial force yang penting ini sudah ini industrial grill kita taruh mana ya Pak ya ini saja lah ya sebelah apa namanya sebelah fabrikator saja lah kita taruh di bagian sebelah sini nah sebelah sini kita atur dulu posisinya kita lihat nah ini sudah jadi nih bentuknya beda ya Pak ya ternyata ya industrial grillnya kalau yang force ini kan sama aja industrialnya gede banget lah intinya ya makan tempat dia dan ini sudah kita let's go kita coba keliling saja di sekitar sini bentar ini aku masih penasaran sudah keluar ternyata liquidnya tuh cuman satu lama banget nunggu satu jam harus main satu jam baru liquidnya keluar lagi tuh tapi enak sih liquid birnya itu nggak gampang busuk gitu ya jadi enak meskipun kita tinggal nggak bakal busuk tetep di situ teman-teman nah ini kita tinggal keliling di depan sini saja kita lihat-lihat dulu di sekitar sini itu ada apa kita bakal lihat ini gelap banget tapi view-nya ini memang bagus banget ya Pak kalau yang di itu apa namanya ascended itu kalau yang di default kita butuh gamma kagak kelihatan seperti ini ada bulan aja tetep gelap Pak bener-bener ya udah lah ya pastilah ada game itu pasti ada positifnya ada negatifnya seperti itu cuman yang di ascended ini belum keluar ya untuk itu apa namanya dinoteknya aku belum ketemu sama sekali atau emang kagak ada dinotek disini bentar kita cek dulu disini teman-teman kita cek ya disini itu ada apa kita bakal lihat di gunung-gunung sini siapa tahu kita ketemu dengan giganoto gitu ya aku pengen banget loh ketemu lah itu apa tuh yang terbang terbang di atas bentar-bentar kita lihat wih Griffin dong waduh levelnya gede banget 135 apa ini aja kita timing gitu ya bentar iyalah ini ajalah kita timing lah kita kembali ke base dulu ya teman-teman ya kita kembali ke base terus habis itu kita crafting trapnya kita pakai trap yang simple saja teman-teman nggak usah apa namanya yang susah-susah amat gitu yang bener-bener simple tapi kalau simple itu emang agak susah teman-teman kalau yang di apa namanya di apa PC ini kan agak susah dinonya kan lebih agresifnya itu untuk mengejar kita itu sangat gede gitu ya ketimbang yang di mobile aku dulu pernah sih bikin trap yang di mobile untuk trap Griffin yang simple banget dan Griffinnya itu itu kalau yang di mobile kan nggak gampang keluar gitu ya kalau yang di PC keluar nanti aku bakal coba ya semoga aja dilancarkan gitu untuk apa namanya trap-trapnya soalnya agak susah bener-bener lho agak susah gitu ya udahlah kita coba dulu biasanya kan pakai gateway kalau kalian-kalian kan untuk timing Griffin kan pakai gateway nah ini aku pakai simple pakai pilar dan juga sailing dan juga apa namanya itu loh apa tangga itu yang tangga itu nantilah aku bakal tunjukkan aku sudah pernah sih bikin video yang di mobile cara trap cara muda trap Griffin cek aja di playlist trap disitu ada cuman kalau di mobile kan emang enak nggak agresif gitu ya nggak gampang cepat keluar langsung lari gitu nggak kalau yang di PC ini dia pinter pak dia pasti itu apa namanya berbalik-balik gitu teman-teman ya udahlah kita crafting dulu lah ya kita crafting dulu ini apa kita bakal crafting 10 pilar terus sailing 1 dan juga tangga 1 udah gitu aja sih kita bakal crafting dulu lah dan ini sudah crafting teman-teman tuh kita crafting ini RAM nya 1 sailing 1 terus pilar 10 udah gitu aja sih untuk trap apa namanya trap Griffin kita pakai apa ya Pteranodon ini terlalu berat bawahnya tuh kagak bisa pak yaudahlah kita pakai Argentavis saja ya kita pakai Argentavis terus kita langsung menuju ke tempat yang tadi ke Griffin tadi gitu terus kita timing gitu bentar kita masukkan item-item yang nggak kita butuhkan ini soalnya terlalu berat ya bentar ini kita taruh sini ini terus ini terus ini juga terus saddle saddle itu tuh ini kita taruh sini juga stimulan terus habis itu ini juga ini terus ini kita buang terus ini nggak usah biarin busuk juga biarin gitu aja sih biarin mungkin ininya sih arrow nya sih terlalu banyak ya dan bikin berat sepertinya ini saddle nya sudah aku masukkan ini nggak usah ini juga oh iya loh itu kalian bisa lihat 20 kg 20 kg dong bener-bener dah yaudahlah meskipun kita kagak bisa atau bisa pakai Pteranodon itu darahnya dikit banget pak tuh kagak bisa kan ya kita pakai Argentavis saja kita langsung ke Griffin yang tadi kita bakal cari Griffin yang tadi terus kita bakal timing dia pokoknya kita harus cari dulu lah teman-teman ya kita cari dulu untuk Griffin nya kalau emang nggak hilang kita langsung ke bawah saja untuk bikin trap nya gitu ya bikin trap simple Griffin cari aja di playlist trap kalian bisa gunakan di mobile juga atau di PC juga pakai trap ini tapi kalau di PC agak susah nanti aku bakal perlihatkan ke kalian seberapa susah mungkin sampai nanti aku mati karakter aku diserang sama Griffin yaudahlah kita bakal lihat saja lah ya nanti ya kita bakal itu dulu Griffin nya kita bikin trap dimana ya enaknya ya di bawah kalau sih kita cari tempat datar sepertinya disini saja untuk bikin trap nya gitu tapi ini ada pengganggu kita serang-serang dulu pengganggu nya udah terus kita bikin di sebelah mana nih bentar ini kita gundulin saja lah pohon-pohon disekitar sini nah disini sepertinya teman-teman iya disini sih tapi ini ada pohon lagi pohon udah kita serang biar jatuh gitu kan enak jatuh biar nggak terhalangi gitu ya teman-teman ya nggak terhalangi nah ini kita serang-serang dulu sih dino-dino yang ada disini ini soalnya takutnya nanti aku bakal diserang kita lihat ini sudah nggak ada apa-apa atau kita bikin disini ya bentar ini tempat datar ini juga tempat datar bingung aku kita coba taruh dimana ini masih bingung aku bentar atau disini ya kalau disini ada batu di depan sini masih bingung aku bentar kita atur dulu lah ya Pak posisinya yang enak gitu untuk bikin apa namanya simple trap griffin ini semoga aja kita berhasil ya berhasil untuk apa menjebak griffin nya gitu ya soalnya kan ini di PC griffin nya lebih agresif untuk mengejar kita gitu kalau yang di mobile kan enak nggak seberapa agresif kalau sudah ketrap ya ketrap kalau ini kan masih bisa berbalik dan keluar gitu bahayanya seperti itu Pak nah ini kita bikin disini saja kita atur di bagian sebelah sini ini masih ada yang ganggu aja nih serangga bener-bener dah lho kagak kena dong Pak apa dia di belakang ya gara-gara di belakang kagak kena kagak bisa kita serang kita berbalik saja ini juga ya ini bener-bener dah bener-bener mengganggu sekali ini teman-teman nih nih kita atur saja nah ini sudah dia sudah kalah dia sudah terus Haben situ kita lanjut ini pilarnya kita ambil dulu pilarnya teman-teman kita atur dulu lagi kita atur di bagian bagian sebelah sini ini kita atur penempatannya seperti apa ini sudah terus ini kita atur nah ini agak ketengah teman-teman ya agak ketengah bentar ini kita ketengah dulu terus ini kagak bisa ya kayak apa penempatannya gitu kita harus itu sih mengaturnya seperti ini sih waduh kagak seru dong kalau kayak gini Pak tuh agak bisa itu loh apa namanya penempatannya otomatis gitu kita harus atur kalau di PC kan enak bisa ada penempatannya untuk menaruh pilar selanjutnya tuh malah belok-belok pilarnya ya udahlah semoga aja bisa gitu ya semoga aja bisa terus ini kan pilarnya lebih tinggi kan ya kita kasih sayling dulu kita kasih sayling di sebelah sini nah nah kalau griffinnya masuk nanti kita kasih ram gitu aja sih teman-teman ntar kita atur posisinya nanti kita atur posisinya nah ini sepertinya sudah benar ya nanti kan masuk ke dalam situ terus yang di belakang kita kasih ram otomatis si griffin kagak nggak bisa keluar nah ini kita langsung ke griffin saja kita arahkan griffin ke trap itu tadi tapi ini griffinnya nggak hilang kan ya aku takutnya hilang gitu si griffin ini bentar kita atur dulu kita atur penempatannya teman-teman kita atur oh itu tuh tuh di bagian sebelah kiri sebelah kiri itu griffinnya di bagian sebelah kiri sih nah itu itu sebelah kiri itu kelihatan apakah sama levelnya kita lihat wih sama dong 135 gas kan level tinggi nih GG banget nggak tuh kita ketemu dengan griffin di sini level tinggi lebih banget mantep banget kita langsung saja ya arahkan ke base kita wih terbangnya cepet banget Pak ini kalian bisa lihat tuh tuh langsung diserang-serang seperti ini dong tuh kita kagak bisa ngegocek-gocek dia otomatis langsung di belakang kita bener-bener day nih ya udahlah kita ke semat-semat saja pohon-pohon ini biar itu si griffinnya hilang mana nih di belakang situ masih ngejar dia dong bener-bener si griffin nah ini kita kesini dulu kita ke pohon-pohon ini pohonnya gelap banget dong Pak astaga bener-bener dah paling mal sih kalau apa ascended sekarang itu pohon-pohonnya makin lebat terus rumputnya juga semakin tinggi bener-bener agak susah gitu ya kalau kayak gitu ini kok kagak mengikuti nih sepertinya nih griffinnya bentar ini kita serang dulu ya si agent Tavis ini kita bakal serang dia kita kalahkan dia nih kita serang udah udah kalah dia udah tinggal kita cari griffin tadi sih aku penasaran dimana tadi dia gitu aku penasaran kan soalnya kan kita berada di pohon-pohon tadi pohon-pohonnya juga gede-gede banget kagak kelihatan sama sekali ya udahlah kita cari dulu ya teman-teman ya sampai si griffin ini ketemu kita bakal cari di sini di bawah sini penasarannya si griffin itu pasti di bawah turun ke bawah dia nggak mungkin kalau dia terbang pasti kelihatan di pohon-pohon ini ya udahlah kita cari dulu ya Pak ya kita cari dulu sampai ketemu si griffin kita bakal lihat apakah ada griffinnya agak ada Pak ini banyak banget kabut oh ini nih di bawah di bawah ini dia berkabut juga ini gunung bahaya banget kita kagak bisa ngeliat itu ya kalau ada kabut-kabutnya nah ini kita dikejar ayo sini-sini-sini ayo sini-sini griffin ayo kita masukkan ke dalam trapnya semoga aja berhasil gitu ya semoga aja berhasil itu trapnya nih waduh ini kita diserang terus loh tuh di belakang kita loh bener-bener terbangnya cepet banget ya Pak ya griffin ya atau emang yang argenta fishnya lelet sepertinya sih argenta fishnya lelet soalnya kan kita nggak bisa naikkan itu ya speed flying nggak tahu nih kenapa padahal aku sudah atur loh itu ya udahlah teman-teman nggak apa-apa lah ya teman ini kita atur dulu posisinya kita atur-atur dulu semoga aja dia masuk ya ke dalam trapnya si griffin ini kita langsung saja menuju ke trapnya dimana sih trapnya tadi bener-bener dah bingung banget oh ini ini dia disitu tuh 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 trapnya tuh ini kita sembunyikan si argenta fish dulu ya biar kita tinggal lari-lari saja dan kita bisa mudah untuk apa nge-trap si griffinnya kita bakal itu tuh jebak si griffinnya semoga aja kena ya semoga aja kena kita langsung lihat apakah waduh diserang dong kak bener-bener dah ini diserang siapa sih oh diserang itu loh apa sih anjing kecil itu aduh itu sayang banget ya kecil banget kagak bisa dinaikin kagak guna gitu bentar itu griffinnya tuh tuh dia disitu griffinnya kita langsung masukkan ke dalam trapnya ini teman-teman kita lihat dia berputar ayo sini 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 ayo sini nah ini sudah terjebak nih teman-teman nih sudah terjebak kita tinggal atur nih aku bakal tunjukkan ya dia pasti keluar tuh kan bener kan keluar kan kayak gitu bak kalau yang di PC agak susah gitu ya penempatan itu bisa masuk sih cuman kita tinggal kasih penutupnya gitu ya agar dia enggak keluar waduh telat kita pak dia langsung keluar dong aduh bener-bener tuh si griffin tuh tuh dia disana tuh bener-bener emang si griffin itu nah ini kita atur dulu ya kita arahkan si griffin ke trap kita kita arahkan nah ini si griffin aduh bener-bener dah si griffin ini nanti bisa-bisa aku mati sih ini kita diserang sama si griffin ini ini kita lihat si adentavis diserang sama si griffin ya udahlah kita atur dulu lah ya pak ya ini agak susah bener-bener kalau pakai trap ini pasti nanti ada yang komen bang kenapa nggak pakai gate gitu ya kalau gate kan berat banget pak berat banget dan ya lebih mudah sih cuman aku pakai simpelnya kalau pakai simpel itu enak gitu tapi ya gitu agak susah ya udahlah kagak apa-apa ya meskipun agak susah ya teman-teman ya kita gocek gocek sajalah kita gocek gocek terus itu si griffin kita bakal itu masukkan ke trapnya teman-teman kita atur saja posisinya si griffin ini kita mondar-mandir aja lah tuh cepet banget ya mendekat agak susah kalau kita pakai ini sih pakai Argentavis mending kita jalan gitu ya mending jalan terus kita lari ke trap gitu aja sih tapi ya resikonya kita bakal mati si armor kita hancur gitu tapi ya udahlah ini kita atur-atur dulu sampai emang yang benar-benar bisa gitu ya terus kalau sudah bisa baru kita kasih itu penutup trapnya ya udahlah nggak papa teman-teman ya meskipun susah banget untuk menjebak griffin pakai simpel trap ini di apa di PC kalau di mobile mungkin mudah banget ya cepet banget lah cepet banget terjebak gitu terus kita tinggal kita pasang saja untuk trapnya itu kalian bisa lihat itu dia malah berputar-putar loh emang gitulah kalau kita pakai Argentavis nah itu dia kabur lagi ke sana emang bener-bener dah si griffin ini susah banget untuk kita trap kalau yang di simpel trap ini bisa sih masuk dia cuman kita harus cepat untuk pasangnya itu ya tapi ini pilarnya emang kecil banget agak bisa pak bener-bener dah ya udahlah itu kena itu kita diserang kita langsung ke sini ini saja waduh diserang dong bener-bener dah aduh dimana dia iya dimana oh itu tuh tuh di belakang kita dong ternyata ya udahlah ini sini 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 ayo sini waduh kita kabur dulu sih Pak ini kita kabur dulu sih tak kabur kesini dulu terus kita berbalik ke trapnya seperti ini nah seperti ini teman-teman tuh nah ini ini baru terjebak tapi ya kita harus cepat sih atur itu untuk penutupnya tuh kita harus cepat tapi agak susah nih tuh diserang kita agak susah tuh dia langsung pergi kalau kelamaan jadi seperti itu kalau pakai simple trap bisa sih masuk cuman ya kita harus cepat sih nah itu kan mudah banget kan untuk masuknya mudah banget itu kita atur posisinya itu mudah banget cuman ya gini nih kita kasih apa namanya penutupnya itu agak susah tuh dia kabur lagi dan ini kita sudah disini tuh griffennya susah banget emang Pak bener-bener dah tuh sampai hancur lu aku lu aduh flag armor ku hancur semua lu ini lu bener-bener dah mungkin nanti mati mati mungkin kita Pak Aduh ya udahlah teman-teman kita atur dulu lah ya posisinya ini kita atur terus lah sampai dapet gitu ya Pak ya sampai dapet biarin lah si apa namanya Argentavis ini diserang-serang sama si griffen terus kita panahin aja lah gitu aja sih Pak kita panahin sajalah nah itu dia disitu lah udah itu kita panas aja kita panah terus malah dia mengejar peteranodon dong bener-bener udah dia itu Aduh si griffen griffen tau gitu kita pakai gate saja tapi yaudahlah nggak papalah kita berusaha terus jangan patah semangat gitu Pak ya lemah itu kalau patah semangat Aduh bentar kita let's go saja mana nih dia disitu itu dia tuh sini 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 masuk masuk lah kagak masuk dia Pak dia malah kabur kita panahin aja lah udahlah sampai dia pingsan lah kita panahin terus itu dan ini dia masuk lagi teman-teman kita panahin aja udah kita nggak usah pasang belakangnya kita panahin terus sampai dia pingsan tapi mungkin agak lama pingsannya itu ya soalnya levelnya gede ya udahlah ini kita tembakin aja udah nanti dia kan pasti balik sih balik tuh dia bohong teman-teman tuh balik dia waduh diserang waduh waduh udah berdarah-darah nggak tuh si aku ini karakternya bener-bener dah si griffen ini tau gitu kita pakai gate kalau pakai gate mungkin lebih berhasil tapi nggak papa lah ya nggak papa biar aku menunjukkan ke kalian gitu kalau cara ini bisa work gitu ya nah itu dia disitu kita panah terus udah biarin lah kita panah-panah terus kita panah terus si griffen ini kita panah terus ini tanganku sudah berdarah-darah aku tinggal sedikit soalnya tinggal satu kali serang udah mati sih tuh kita panah terus ini kita panahin kita panah dia belok teman-teman dia belok tapi berputar lagi nanti pastilah tuh hancur semua ya kita sambil makan dulu ya teman-teman ya kita makan dulu mana nih griffennya itu kan balikan balik-balik si nanti griffen itu bener-bener balik-balik nggak mungkin kagak balik ya dia bohong ya dia tukang bohong dia itu pasti balik ya tuh kita panahin dulu kita tembakin terus kepalanya tapi nggak bingan pingsan mungkin kalau kita pakai long neck mungkin dia pingsan Pak ya berhubung kita nggak punya long neck ya kita pakai crossbow saja lah punya sih long neck kita crafting yang primitif tapi kagak enak mending yang ascendant dong bener-bener mending yang ascendant gitu ya ntar kita panahin terus ini kagak masuk soal waduh mati dong Pak akhirnya mati juga yaudahlah ya kita balik ke B saja nanti kita balik ke sana itu ya dan ini kita sudah berada di sini lagi sudah crafting juga armornya tadi mati tuh tuh nyawanya tuh 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 dan ini di sudah wah belum masuk dong Pak bener-bener langsung ngegocek dia pintar banget emang si griffen tuh udah kita kabur dulu kesini kita kabur dulu sini 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 yo 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 let's go let's go kita masukkan kau ke dalam sangkar mu sini 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 nah udah nih udah masuk nih kita langsung cepat ya kita langsung cepat ya bikin bikin belakangnya nah ini dia sudah terjebak waktu kalian bisa lihat tuh teman-teman bisa terjebak tapi agak susah kalau di PC kalau di mobile udah terjebak dari tadi tuh Pak bener-bener dah si griffen ini udah kita langsung pingsanin sajalah mungkin agak lama nih pingsanin ya udah kagak apa-apa ya meskipun lama ya kita tembakin dulu lah ya tembakin kepalanya dulu nih kita tembakin terus tuh tuh dia sepertinya mau pingsan tuh soalnya mau kabur Oh enggak penipu dia dia penipu banget tuh tuh langsung berbalik ke arah kita lagi loh tuh berbalik lagi dia bener-bener dong tuh kembali lagi wadah seremang si griffen udahlah kita tembakin sajalah dia sampai dia bener-bener pingsan bodo amat lah dia mau balik lagi atau enggak udah udah amat kita pingsankan dia pokoknya nih kita tembakin aja udah dia sampai dia pingsan udah gitu nih kita tembakin terus dianya bener-bener dah lama banget ya kalau pakai crossbow ini kalau pakai long neck udah si pingsan dia aku juga kagak tahu torpornya berapa dia tapi enggak masalah lah meskipun kita kagak tahu ya namanya juga kita main game vanilla cuman kita pakai mod dino kreatur aja sih kita pakai dino-dino aja dino kreatur itu kayak modnya itu cuman dino aja ya ada griffen ada yang lain gitu aja sih tuh akhirnya pingsan juga tapi kita nggak punya itu teman-teman primate ya jadi kita cari dino itu ada diplodocus tuh kita kalahkan saja kita ambil primate nya agar si griffen kita keteming dengan mudah kalau pakai primate kalau kita kan cari primate mod ini kan cepet banget ya busuknya biasanya kan kalau di default kan ada seperti itu ya ultra stack ya biar kita bisa mendapatkan primate itu banyak gitu tapi kalau disini aku kan main vanilla jadi nggak ada kayak gitu-gituan ada sih mungkin modnya kayak gitu cuman aku nggak pakai cuman pakai mod dino aja ada dino lain kita timing kita pingsankan gitu sih nah ini kita tinggal tunggu saja sih dua kali makan sih udah keteming cepet banget ya enak banget sih aku menurut aku tuh lebih muda ya cepet mau makan gitu ya ketimbang yang di default kalau yang di default itu lama banget Pak bener-bener lama banget tapi kalau yang dia sendet ini kan itu ya cepat banget ya tuh sudah makan langsung kita kasih makan otomatis makan dia nggak nunggu lama dulu banget baru makan kalau ini cepet banget ini yang paling aku suka sih nah ini mungkin bentar lagi udah kita ketemen sih kita tunggu aja cepet banget lah prosesnya nggak lama-lama banget gitu prosesnya nih kita lihat saja lah sambil nungguin nanti otomatis juga keteming kok nggak lama-lama banget dia kita tunggu saja tuh kan bener-bener cepet banget kan ketemingnya udah gitu aja kalau yang di lebih effort lama banget meskipun levelnya itu gede banget wih kita dapat itu download Griffin nih lumayan juga kita bisa naik level lebih cepat teman-teman mantep banget gak tuh ini kita langsung masukkan ke cryopods aja ini nggak bisa kita harus dekat dulu nah ini kagak bisa ya kita harus mendekat lagi nah ini kita tunggu kita tunggu dulu dia pasti sudah masuk nih tuh kan sudah masuk baru kita langsung balik ke base saja dan ini kita sudah berada di base itu Griffin kita kita langsung tunggangi saja mungkin skill-skillnya sama aja sih tapi yang penting kita bisa timing Dino dengan cara menembak dari atas tanpa trap tuh kalian bisa lihat klik kirinya klik kanan itu kan kita bisa mengangkut Dino tapi Dino nya Dino kecil aja tuh kalian bisa lihat terus klik kiri udah sih dan terbangnya kan bisa cepat kan si Griffin ya aku bakal tunjukkan ke kalian nih sama aja sih skill-skillnya ya Pak ya kita kebawah kita tuh wih dih cepet banget dong dan kena skill juga kalau kita langsung turun seperti itu jadi ya GG banget lah Griffin ini yang penting kita bisa nembak sambil terbang sih keren banget enggak tuh kita dapet Griffin di The Island keren banget kan di The Island ada Griffin padahal kagak ada emang kan pake mood ya udahlah tuh penampakannya seperti itu keren banget lah si Griffin nanti mungkin kita bakal jalan-jalan ya dengan Griffin mungkin di next video saja ini penampakannya seperti ini ya cukup sampai disini dulu lah ya kita sudah berhasil timing Griffin kita bakal lanjutkan di next video jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada hati dan Chris disini terima kasih semua wassalam